Warga Padang Sidempuan, Sumatera Utara memblokade jalan lintas Sumatera. Mereka meminta jenazah pasien COVID-19 yang dimakamkan di pemakaman umum segera dipindahkan. Ratusan warga lingkungan satu kelurahan Aek Tampang, Padang Sidempuan, Sumatera Utara memblokade jalan Imam Bonjol yang merupakan jalan lintas Sumatera Senin Dinihari. Akibatnya arus lalu lintas dari arah kota Medan ke Bukit Tinggi tidak bisa dilalui. Warga kesal dengan pemakaman pasien COVID-19 di TPU yang berada di permukiman warga. Aksi warga yang berlangsung satu jam sempat melumpuhkan arus lalu lintas. Mereka tetap menyampaikan terkait keluhannya pemakaman COVID yang ada di pemakaman umum. Padahal untuk pemakaman COVID-19 umum, tadi pihak Bukus Tugas Kota Padang Sidempuan sudah menyampaikan secara jelas apa yang menjadi kekhawatiran-kekhawatiran oleh masyarakat sudah dijawab. Minggu kemarin, warga kelurahan Aek Tampang membakar area makam pasien COVID-19. Warga keberatan karena jenazah tidak dimakamkan di pemakaman khusus COVID-19 yang sudah disediakan. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, AINews melaporkan.